Kembali bersama saya Eko Biri Supriyanto dalam The Infobankway. Topik pada kali ini kita akan membahas bagaimana mensiasati penggunaan uang setelah kena PHK. Tentunya hari-hari ini banyak rekan-rekan atau teman-teman kita yang terkena PHK akibat efek ekonomi dari virus COVID-19. Tentunya tidak menyenangkan kehilangan pekerjaan. Tentunya tidak semua orang ingin kehilangan pekerjaan. Tetapi itulah fakta yang dialami oleh saudara-saudara kita yang jumlahnya sekian sudah jutaan. Orang yang terkena PHK. Kena PHK atau terkena PHK adalah sama dengan kehilangan pendapatan. Dan tentunya kehilangan pendapatan ini juga akan berdampak pada pola hidup kita yang akan datang. Bagaimana menggunakan atau mensiasati penggunaan uang setelah kena PHK. Ada tiga hal yang akan kita lakukan. Bagaimana Anda menggunakan uang pesanon atau tabungan. Itu menjadi hal yang princip. Kalau kita dapat pesanon, terkadang kita dapat uang besar seperti uang kaget. Itu pola hidup kita, pola perilaku konsumsi kita itu justru semakin besar konsumsi. Padahal uang pesanon ataupun uang PHK tidak untuk konsumsi. Tetapi jalan yang terbaik adalah bagaimana menginvestasikan uang pesanon atau cadangan ke dalam instrumen investasi keuangan yang relatif aman. Gunanya bunga ataupun yield yang didapat itu bisa untuk tambahan konsumsi. Intinya bagaimana memproduktifkan uang hasil pesanon itu sendiri. Prinsip yang kedua adalah Anda harus menata ulang aset Anda. Mana aset Anda yang produktif dan mana aset Anda yang menjadi beban. Misalnya jika Anda punya kendaraan dan kendaraan itu adalah beban, maka Anda bisa menjual. Bersyukur kalau kita punya rumah lebih dari dua. Satu rumah yang biasanya kosong kita bisa kontrakan. Hal yang terakhir menurut saya dan menurut saya itu penting, tentukan prioritas utama. Mana yang konsumsi, mana yang tabungan, mana yang investasi, dan mana yang proteksi. Di dalam konsumsi, perilakunya adalah mana konsumsi yang primer, secondaire, dan thirdaire. Primer adalah kebutuhan untuk makan kita sehari-hari. Kalau kita misalnya masih kontra, maka angsuran itu juga harus diselesaikan. Kita selalu dan harus mencadangkan untuk tempat tinggal kita. Inti daripada pembicaraan, mensyiasati, mengelola uang setelah kena PHK ini adalah mengubah gaya hidup kita. Jangan sampai gaya hidup kita semakin besar di dalam konsumsi yang tidak perlu. Dan yang terakhir, PHK bukanlah kiamat. Karena kita juga bisa berwirausaha dan bisa mencari pekerjaan yang lain. Hikmah daripada efek COVID-19 ini, kita harus selalu membuat cadangan PHK yang lebih besar. Terima kasih. Sampai ketemu pada The Info Bank B berikutnya. Terima kasih.